Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudari-saudari sejak dari ini Dan kembali lagi tentunya hanya di channel Jaya Official disini guys Video kali ini aku akan membahas tentang Lighting untuk studio kalian dalam membuat konten TikTok, membuat konten Instagram Ataupun juga membuat konten yang ada di Youtube kalian Nah sebenernya apa aja sih Lampu-lampu atau lighting yang perlu Atau dibutuhkan dalam membuat konten Supaya lebih estetik Mungkin ya kurang lebihnya seperti ini Yang ada di area aku ini ya guys Dan nanti bakal aku sepil dengan harga Dan budget yang lebih murah banget guys Jadi kalian bisa langsung aja nanti cek di Link yang sudah aku sediakan di bawah Itu sebagai link affiliate akun Nah buat temen-temen yang mau nih Boleh banget langsung klik aja Deskripsi yang ada di bawah Dan langsung kalian bisa beli disitu ya guys Kalian bisa lihat lagi Kalau misalnya kalian tidak mempakai lighting yang bagus Tentu pencahayaan di video kalian itu Tentunya tidak baik juga ya guys Jadi akan mempengaruhi Kualitas dari video temen-temen Nah sebelum aku lanjut ke videonya Jangan lupa buat temen-temen yang baru klik di channel ini Atau video ini Langsung di subscribe dulu Dan buat temen-temen langsung nonton sampai habis Jangan sampai di skip nanti Supaya temen-temen itu gak ketinggalin informasinya Atau bahkan kelewat satu lampu yang misalnya Perlu banget nih Untuk estetik dalam membuat video Nah langsung aja kita ke videonya Dan buat temen-temen kalian yang suka dengan video ini Kalian boleh like di video ini guys Oke langsung aja aku mulai di lampu yang pertama Atau lighting yang pertama Nah untuk di lighting yang pertama Ini perlu menggunakan softbox ya temen-temen Tapi disini aku menggunakan softbox yang lumayan murah Menurut aku ya Jadi aku belum memberi atau memiliki budget yang terlalu mahal gitu Untuk yang Kayak ya istilahnya tau lah kalian ya Untuk merk ya itu gitu ya Itu harganya lumayan banget Tapi disini kalian gak perlu memberi Atau membeli dengan harga yang mahal Karena kalian juga perlu membeli yang Kalau misalnya kalian itu belum produktif Atau kalian itu memanfaatkan dengan harga yang murah Tapi dengan kualitas konten kalian dengan bagus Dengan pencahayaan menggunakan softbox yang ini Nah aku punya rekomendasi Softbox yang cakep banget Ini terdiri dari 4 cup lampu Kalian bisa pasang 4 cup lampu ini Tapi disini aku menggunakan 2 cup lampu aja Atau 2 bohlam aja Itu udah terang banget Dan sekarang aku gunakan setiap hari Untuk membuat konten juga guys Nah ini adalah rekomendasinya Jadi buat temen-temen yang mau Bisa langsung aja klik di keranjang aku Atau langsung klik di link yang sudah aku sediakan Di deskripsi box ya Itu untuk softboxnya Tapi kalau misalnya temen-temen itu punya Budget yang lumayan oke Kalian bisa banget untuk membeli yang harganya lebih oke juga gitu ya Tergantung dari budget temen-temen Nah langsung yang kedua Aku disini punya tripod Tentunya tripod ini juga sangat membantu untuk membuat konten Baik itu tiktok, instagram, ataupun juga di youtube Nah untuk tripod ini sendiri Ini tripodnya ini tingginya sekitar 2 meter gitu guys Dan juga dia itu memiliki ring light Jadi sudah ada ring lightnya Itu sekitar 26 cm untuk diameternya ya guys Jadi kalian kalau mau ganti warna-warnanya juga bisa banget Dia itu ada warna yang terang Dan ada warna yang tidak begitu terang ya Tergantung pencahayaan yang kalian butuhkan itu Dan dia ada yang warna kuning ataupun juga warna putih Jadi kalian pilih sendiri deh Kalian butuhnya itu yang warna apa Bisa langsung di pencet-pencet Karena sudah ada tombol pengaturannya untuk memilih pencahayaan Oke dan yang ketiga Disini aku punya lampu sunset yang ada di belakang aku ini Background ini bener-bener super cakep banget Kalian bisa langsung di-click di keranjang aku Ini harganya lumayan affordable banget ya guys Kalian bisa beli ini untuk membuat konten Kayak misalnya konten review Ataupun konten background yang ada seperti ini guys Jadi ini itu terdiri dari beberapa lensa Yang bisa kalian ganti-ganti Misalnya ini warnanya itu merah Warnanya silver atau warnanya kayak sunset kayak gini So ini cakep banget dan lagi viral banget Untuk lampu yang seperti ini dijadikan background Ataupun biar kamarnya itu lebih estate gitu loh guys Jadi yang mau kalian bisa langsung klik di keranjang aku Karena mumpung sekarang lagi ada promo guys Selanjutnya yaitu lampu ini Lampu kedap-kedip ini adalah lampu yang yaudah bisa kedap-kedip ini Dan juga bisa digontak-ganti ya untuk lampunya itu kayak misalnya lampu hijau atau lampu merah atau lampu apapun Warnanya jadi kalian bisa atur sendiri dengan menggunakan remote yang sudah disediakan Jadi ini kayak bisa diganti-ganti gitu loh guys Dan kalau misalnya mau smooth juga bisa banget Dan untuk panjangnya ini sekitar 1 meter lebih Jadi kalian yang mau bisa langsung klik aja di keranjang aku Itu udah berapa ya 1, 2, 3, 4, nah 5 Untuk lampu yang kelima ini Ini perlu banget sih menurut aku Kalau kalian itu Suka bikin kontennya kayak jedak-jeduk Ataupun juga live streaming yang suka jedak-jeduk Kan pasti itu ada musiknya gitu ya Nah aku punya rekomendasi juga untuk lampu dan juga speaker Jadi ini double fungsi gitu sebagai lampu dan juga sebagai speaker Nah ini adalah LED music bulb Jadi ini bisa digunakan untuk memutar musik disini juga Jadi sebagai speaker Dan juga kalian bisa gontak-ganti untuk warna lampunya Tersedia juga remote-nya jadi kalian bisa gontak-ganti Mau di-swatch juga bisa banget Kayak mau kedap-kedip itu atau lain sebagainya juga bisa diatur sendiri Nah ini aku juga udah sediakan di link deskripsi aku Dan teman-teman kalau mau Boleh langsung aja cek di keranjang aku Atau klik di deskripsi yang sedang aku sematkan di deskripsi Oke kayaknya itu aja 5 lampu yang akan aku rekomendasikan Buat teman-teman semua untuk yang memulai konten nih Jadi untuk membuat konten dan lighting di studio kalian Supaya lebih bagus pencahayaannya Supaya lebih proporsional Itu memang memerlukan budget tersendiri ya guys Jadi kalian kalau mau beli yang termurah dulu Gak apa-apa banget silahkan Dan kalau kalian punya budget semuanya Kalian bisa beli semuanya Dan untuk lighting ini sangat perlu sekali Untuk menjernihkan video kalian Oh my god Menjernihkan video kalian Supaya itu lebih terang dan Lebih proporsional dan profesional guys Oke thank you for watching on my video Nah kali ini videonya cukup sekian dulu Semoga bisa membantu buat teman-teman Yang membutuhkan lighting untuk video kalian Thanks guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 2000 years later Sub indo by broth3rmax